Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan penurunan angka stunting hingga 12% di tahun 2024 mendatang. Sekda Sudirman mengatakan dalam upaya mengejar target pemerintah kabupaten kota, diharapkan turut bekerja dengan menyiapkan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah yang terlibat langsung dalam penanganan stunting. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS membuka langsung ekspos hasil evaluasi program percepatan penurunan stunting di kabupaten kota bersama mitra kerja pengawasan internal tingkat Provinsi Jambi di salah satu hotel di Jambi selasa 4 Oktober. Dalam kesempatan itu, Sudirman mengatakan program percepatan penurunan pertumbuhan anak kerdil atau stunting merupakan salah satu program lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk di Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan angka prevalensi stunting pada balita di Provinsi Jambi berdasarkan hasil studi kasus gisi Indonesia atau SSGI sebesar 22,4 persen dan Provinsi Jambi menargetkan penurunan hingga 12 persen hingga tahun 2024 mendatang. Dalam upaya percepatan penurunan stunting tersebut, Sudirman berharap, dinas, instansi, dan lembaga yang tergabung dalam TPPS di kabupaten kota dapat mengalokasikan anggaran sehingga dapat memberikan dampak dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Kami berharap anggaran-anggaran untuk penurunan stunting ada di beberapa OPD, dinas kesehatan ada, di pemberdayaan ada gitu ya. Kemudian yang menangani masalah ibu-ibu juga ada, di pemberdayaan perempuan juga ada. Itu pun serentak dilakukan di kabupaten dan kota. Jadi ini harus jadi gerakan bersama. Kemudian yang kedua, itu menjadi sangat penting upaya kerja kita walaupun ikhlas, walaupun dengan sukarela, tetapi tetap ribut bagi mereka yang melakukan prestasi tidak boleh diabaikan. Jadi berikan penghargaan kepada mereka yang sudah berhasil menurunkan stunting. Oleh karena itu harus ada kontrol, termasuk juga dari PPKB, selaku pengawas internal penurunan stunting ya dalam mengevaluasi kinerja TPPS, kabupaten kota dan juga provinsi. Dalam kesempatan itu, Sudirman juga memaparkan beberapa rencana strategis dalam upaya penurunan stunting. Pertama adalah pelaporan rutin minimal satu bulan sekali kepada TPPS. Kedua, adanya inovasi yang berbeda atau adopsi dari provinsi lain. Ketiga, mengharapkan instasi terkait mengalokasikan anggaran yang spesifik menyangkut stunting dalam tipa masing-masing.